Intro Alessandria itu pusat studi kekristenan Alessandria itu pusat studi kekristenan Ethiopia sendiri adalah negara kedua sesudah Armenia yang menjadikan negara mereka menjadi negara Kristen Mereka hasil penginjilan dari gereja koptik di Mesir Dimana Ethiopia menjadi negara yang besar yang dimana mayoritas mereka Kristen bahkan sampai hari ini Masalah denominasi kalau ortodok sebenarnya semuanya sama Tetapi daerah yang membedakan atau yuridiksi yang membedakan Karena memang gereja tidak bisa terlepas dari budaya Dan gereja mencoba inkulturasi dengan budaya setempat Contoh, kenapa gereja ortodok di Mesir disebut gereja ortodok koptik Apakah mereka berbeda dengan ortodok yang ada di Konstantinovel? Tentunya tidak Tetapi yang membedakan hanya budayanya saja Karena di Mesir, penduduk asli Mesir itu perlu digarisbawahi Bukan orang Arab Tetapi adalah orang-orang koptik Dan mereka adalah keturunan-keturunan dari Fir'aun Makanya Mereka tidak mau disebut orang Arab Makanya ketika Saya Di Mesir Banyak orang-orang koptik Yang ketika mereka disebut Ana Arab Ya Lah Ana wakuti Bukan Saya bukan Arab Tapi saya adalah seorang koptik Dan ini yang membedakan itu Dan kita bisa melihat mereka Perbedaan mereka Walaupun di Mesir sendiri Terjadi juga Percampuran Gereja memberikan ruang untuk itu Kita juga bisa melihat gereja ortodok Etiopia Nah Etiopia kita bisa melihat budaya mereka juga berbeda Walaupun mereka sama-sama Bahkan sama dengan orang-orang Mesir Tetapi mereka berbeda dalam hal budaya Sama-sama satu benua Afrika Tetapi mereka punya budaya yang berbeda Seperti itu Sama ketika gereja ortodok Yunani Karena mereka ada di Eropa Ya budaya juga membedakan itu Yang mempersatukan mereka apa Mereka mempersatukan dalam Kepatriahan Di dalam Kebersamaan Al-Hikm ini di dalam gereja itu sendiri Seperti itu Kan kita memang sadari bahwa Islam muncul di Mesir Berbarengan dengan yang namanya Kekuasaan kerajaan yang saat itu ada Dan Memang ada pelarangan saat itu Untuk orang-orang Kristen Tetap mempertahankan Budaya koptik mereka Salah satunya penggunaan bahasa Termasuk terjadinya Arapisasi dalam bahasa Maupun juga budaya Makanya bahasa koptik Belakangan ini Gereja mencoba Memperkenalkan kembali Bahasa asli mereka itu Bersyukur Setelah menjak jaman Bapak Senuda saat itu Mulai digencarakan Pemuda-pemuda Mesir Terutama yang Kristen Mereka diwajibkan untuk Mempelajari bahasa koptik itu sendiri Makanya di dalam gereja Ortodok koptik Bahasa liturgi Itu dua yang digunakan Ya walaupun ada satu Yunani itu sedikit memang Yaitu Arap Ya Arapnya tentunya beda Ya ini bukan Arap Fushah Atau Arab yang biasa digunakan Di Arab Saudi Yaman Tetapi Arab Amiyah Ya seperti itu Tanpa Meninggalkan makna dan artinya Memang Amiyah Bahasa Arab Mesir itu Orang Arab Saudi Belum tentu bisa mengerti Ya Demikian juga dengan orang-orang Mesir Ketika mereka sama-sama Berbahasa Arab Belum tentu juga Mereka mengerti Tapi orang Mesir Ketika ketemu dengan Orang-orang Arab Libanon Ketemu dengan orang-orang Arab di Jordan Mereka tidak ada masalah Ya Syria Mereka tidak ada masalah Karena bahasa yang mereka gunakan Sama Sampai hari ini memang Bahasa yang digunakan Mayoritas di Mesir Adalah bahasa Arab Bahasa koptik sendiri Masih sebatas Bahasa liturgi Dan juga bahasa-bahasa Dalam tata ibadah Di dalam gereja Koptik Gereja saat itu segala sesuatu ini dibatasi Bahkan saat itu Orang-orang Kristen Ya yang tidak mau Masuk Islam Ya mohon maaf Saya sampaikan ini Karena ini fakta Mereka Dibebani dengan Membayar Pajak yang tinggi Kalau mereka bisa membayar pajak Ya mereka tetap Kristen Tapi kalau mereka tidak bisa membayar Ya Ya Mereka harus Convert Ya Berpindah keyakinan Dan Puji Tuhan Ya Alhamdulillah Sampai ini Hari ini gereja eksis Dan Gereja bisa berkembang luar biasa Bahkan komunitas-komunitas gereja koptik Bahkan membuat misi keluar dari Mesir itu sendiri Banyak negara-negara seperti di Amerika Di Jerman Di Belanda Banyak komunitas Kristen koptik Kemudian hak-hak mereka Ya Sebagai seorang Kristen itu pun juga sangat dibatasi Contohnya Dulu di Mesir itu Gereja-gereja tidak boleh diperbaiki Bahkan diperbesar pun tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh ada pembangunan gereja baru Seperti itu Sampai seperti itu Ya Oleh karena itu Ini penting Orang-orang Mesir Mereka selalu ada Kebanyakan mereka punya Tatu Salib Di tangan kanan Atau tangan gitu Ya Sebagai penanda Bahwa mereka adalah seorang Kristen Atau disebut dengan Masihian Pengikut Kristus Ya Seperti itu Ini membedakan Kemudian juga dalam hal serata juga dibedakan Kekristenan juga tidak boleh Banyak bersuara Terutama di daerah-daerah Timur Tengah Dimana Kekristenan menjadi minoritas Batasi pelayanan mereka Ya Bahkan Kalau mereka bicara tentang Kekristenan di tempat apa Di muka umum Itu pun mereka bisa kena sanksi Ya Gereja dihadapkan dengan pergumulan itu Apalagi Islam selalu muncul bersamaan dengan kekuasaan Ini kita tidak bisa pungkir itu Seperti itu Gereja-gereja di Timur Tengah Sekarang lebih Merdeka Ya Seperti itu Contohnya di Mesir Ya Itu lebih merdeka Bahkan belum lama Presiden Mesir Mereswikan Gereja besar sesudah Katedral Saint Mark Di Alexandria Ada lagi Gereja Di Mesir Kalau tidak salah Namanya Gereja Santa Maria Ya Atau Al-Kanisat Umul Mariam Al-Adsor Ya Disana Dan ini diresmikan langsung Oleh Bapak Presiden Disana ya Presiden Mesir Dan Ini Luar Biasa Mereka Bisa Melakukan Perubahan Besar Gereja Harus Bisa Membela Diri Karena Kekristenan Juga Harus Bisa Lewan Itu Ya Supaya Apa Ini Untuk Memperlihat Kita Gak Bisa Kita Kita Harus Jujur Ya Islam Tidak Bisa Melihat Kekristenan Dengan Kacamata Mereka Ini Tidak Fair Ya Ketika Kita Bicara Tenang Kekristenan Harus Dilihat Dari Sudut Pandang Kekristenan Seperti Itu Supaya Tidak Salah Kaprah Nelan Ya 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 Ini Ya 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 Terima kasih Anda sudah membagikan video ini dan mendukung pelayanan kami Salam Damai dari Fakta Israel